Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 30. Dengan puas diri Jin Yuan Bao tersenyum. Tepat pada saat ini, Yeu Kilin masuk ke dalam kamar, begitu melihat pakaian yang memenuhi kamar itu, ia merasa amat heran, apa yang kalian lakukan? Untuk apa kalian mengeluarkan semua pakaian dan mengobrak abriknya? Afu cepat-cepat berkata, bukankah demi kau, nyonya muda? Jin Yuan Bao kehilangan muka, maka ia cepat-cepat menegurnya, banyak mulut setelah itu, dengan wajah acuh tak acuh ia berkata, baju-baju ini sudah ketinggalan zaman, Afu mengeluarkannya untuk membuangnya. Yeu Kilin tertegun, membuangnya? Bukankah ini terlalu boros? Jin Yuan Bao meliriknya, aku cuma memakai model terbaru, tak sepertimu yang memakai tusuk kondenorak. Baik. Kalau kau tak mau memberikannya padaku, akan ku ambil untuk ku berikan pada orang miskin di luar sana, kalau kau tak mau memakainya, orang lain akan memakainya. Yeu Kilin merasa geram. Jin Yuan Bao menyindirnya, kulihat kau dengan sembunyi-sembunyi ingin tinggal di sini. Apakah kau begitu suka padaku, sampai pakaian ku pun ingin kau kumpulkan? Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin tak tahu apakah ia harus menangis atau tertawa, kau ini sedang demam, ya? Aku suka padamu. Bagaimana mungkin? Namun dengan tak percaya Jin Yuan Bao mendongak, kenapa kau tak bisa menyukaiku? Kenapa, Yeu Kilin tercengang, ia mementang kelima jari tangannya dan mulai menghitung, kau sombong, cerewet, selalu merasa benar sendiri, dan juga suka mengambil keputusan untuk orang lain, karena kau punya begitu banyak kekurangan, aku tak bisa menyukaimu lagi. Entah kenapa, setelah mengecapkan perkataan yang terakhir itu, Yeu Kilin merasakan suatu perasaan takut ketahuan yang sulit dilukiskan. Hah, Jin Yuan Bao mendengus dengan dingin, lalu mendekatinya, semakin kau mengecam kekuranganku, kau semakin memperhatikanku, kalau kau tak selalu mengawasiku, bagaimana begitu membuka mulut kau langsung dapat menghitung begitu banyak kekuranganku? Jangan sombong. Akan tetapi Jin Yuan Bao memasang tampang acuh tak acuh, kalau kau menyukaiku, kau harus mengatakannya dengan terus terang. Karena kita sudah menikah, aku akan mengalah. Sedikit dan membiarkanmu menyukaiku. Aku tak akan menolak cintamu padaku yang bagai gelombang pasang. Jin Yuan Bao. Otakmu sudah miring dengan geram Yeu Kilin mengangkat kakinya dan menendangnya. Jin Yuan Bao yang kesakitan memeluk tulang keringnya, mana ada kera mengungkapkan perasaan cinta seperti ini. Apa kau ingin membunuh suamimu sendiri? Rasakan. Kau sendiri yang memintanya sambil terengah-engah marah, Yeu Kilin berlalu. Jin Yuan Bao memandang punggung Yeu Kilin sambil mengumam pada dirinya sendiri, aku tak percaya bahwa ada orang yang bisa menolak diriku, Jin Yuan Bao. Afu, cepat masuk sini. Yeu Kilin yang merasa geram berjalan berputar-putar di taman, akan tetapi bagaimanapun juga saat itu hari sudah malam, tak baik kalau ia tertegun di luar, maka mau tak mau ia pun kembali ke taman Songzhu. Akan tetapi, dari kejauhan ia menemukan bahwa cahaya lilin bergoyang-goyang di dalam kamar. Mau tak mau Yeu Kilin mengerutkan keningnya, di tengah malam begini, untuk apa menyalakan begitu banyak lilin Jin. Yuan Bao pasti sedang menjalankan sebuah tipu muslihat. Dengan hati-hati ia berjalan ke samping pintu, lalu mengangsurkan tangannya dan mendorong pintu hingga terbuka, namun isi kamar itu membuatnya amat terkejut. Di meja yang menghadap ke jendela telah dipersiapkan sebuah makan malam yang diterangi lilin, setiap hidangannya membuat orang mengerak gerakan jempol, selain itu cahaya lilin yang bergoyang-goyang pun saling memantul satu sama lain. Di sekeliling kamar telah dialakan lilin, nyala lilin yang berkelap-kelip membuat suasana sangat romantis. Sambil tersenyum Jin Yuan Bao melangkah dari samping, bagaimana, lumayan, kan setelah berbicara, dengan sangat anggun ia duduk di samping meja makan. Di bawah cahaya lilin, Yeu Kilin memandang wajahnya, matanya dalam dan hitam legam, namun mengandung sekilas sinar licik, akan tetapi kesan jahat yang samar-samar itu mengandung suatu pesona yang aneh, seakan setiap saat dapat membuat orang terhisap ke dalamnya. Dengan jengah Yeu Kilin menghindari padangan matanya yang panas membara, apakah kau ingin minta maaf padaku, setelah berbicara, ia duduk menghadap Jin Yuan Bao. Minta maaf. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, sama sekali tidak. Kulihat kau ini sama sekali tak berpengalaman, maka hari ini aku akan membuka matamu lebar-lebar. Yeu Kilin tahu bahwa perkataannya sering tak bisa dipercaya, namun setelah memandang hidangan lezat di atas meja, hatinya terasa jauh lebih lega, dengan mempertimbangkan hidangan-hidangan lezat ini, aku memaafkanmu. Setelah itu, ia memandang kesekelilingnya, dan berkata, lilin-lilin ini memang indah, tapi menyalakan begini banyak lilin bukankah suatu pemborsan. Asalkan bisa menerangi sudah cukup. Setelah berbicara, dengan anggun ia menggunakan tenaga dalamnya, us, us, berbaris-baris lilin dalam ruangan itu pun padam. Setelah itu Yeu Kilin mengayunkan kedua lengan bajunya dengan gemulai, ia hanya menyisakan sebuah lilin yang menyala di meja makan, lilin-lilin lainnya semuanya dipadamkannya, lihatlah, satu sudah cukup. Melihat kamar yang gelap gulita itu, Jin Yuan Bao tak kuasa berkata apa-apa, kau perempuan ini benar-benar tak punya selera. Tak punya selera, dengan sikap merendahkan Yeu Kilin berkata, kalau begitu aku juga tak bisa makan. Jin Yuan Bao menggeleng-geleng, ia maju ke depan dan menyalakan lilin-lilin lain di atas meja satu persatu. Akan tetapi Yeu Kilin telah terlebih dahulu menyantap berbagai macam hidangan lezat di atas meja, dilihatnya bahwa di atas meja ada anggur, maka ia pun menuang secawan penuh untuk dirinya sendiri, menuangkan secawan lagi untuk Jin Yuan Bao, lalu mulai makan dan minum dengan makin lahap. Arak ini benar-benar lezat. Setelah menyalakan lilin, Jin Yuan Bao meminum anggurnya, lalu mengadu cawannya dengan cawan Yeu Kilin. Melihatnya, tanpa malu-malu Yeu Kilin berkata, aku sudah minum, kau minumlah. Jin Yuan Bao cepat-cepat menasehatinya, perlahan sedikit minumnya, anggur ini sangat kuat, awas sebentar lagi kau mabuk, jangan salahkan aku karena tak memperingatkanmu sebelumnya. Kalau kau tak mau memberiku minum, katakan saja. Kalau cuma minum sedikit arak saja langsung mabuk, aku tak usah minum saja. Kau Jin Yuan Bao tak kuasa berkata apa-apa. Melihatnya tak menghalangi dirinya, Yeu Kilin mulai minum seteguk besar anggur. Jin Yuan Bao mengambil cawan anggurnya dan minum seteguk kecil dengan anggun. Setelah makan untuk beberapa saat, Yeu Kilin pun mulai bereaksi, tanyanya, kenapa kau menyalakan lilin-lilin ini? Jin Yuan Bao tersenyum, supaya kamar ini agak terang sedikit, sehingga aku bisa melihatmu dengan lebih jelas. Saat ini, kecuali anggur di dalam cawan Jin Yuan Bao, semua anggur di meja telah diminum habis oleh Yeu Kilin, saat ini Yeu Kilin pun sudah mulai mabuk. Yeu Kilin mengkedip-kedipkan matanya, lalu bertanya, untuk apa kau memandangiku? Belakangan ini dalam benaku selalu ada bayang-bayangmu, hari ini kau harus berdiri di sini supaya aku dapat melihatmu dengan jelas. Angin bertiup, anggur naik ke kepala, Yeu Kilin merasa agak pusing, bayanganku. Apa pandanganmu sudah kabur ataukah sudah singting? Menurutku aku juga sangat bodoh. Seorang tuan muda yang anggun seperti aku ini bagaimana bisa menyukai seorang wanita yang kasar, tak masuk akal, wajahnya biasa-biasa saja, bicaranya tak menarik, dan gampang mengayunkan tinju? Apa menurutmu kau mempunyai sesuatu yang membuatku menyukaimu? Eh dengan agak kecewa karena cintanya tak diterima ia mengangkat cawan anggurnya, lalu minum seteguk lagi. Melihat bahwa ia masih mempunyai anggur, Yeu Kilin langsung merebut cawan anggur di tangan Jin Yuan Bao, lalu menenggak anggur di dalamnya sampai tandas. Jin Yuan Bao mencoba menghalanginya, namun sudah terlambat. Ia hanya dapat menghela nafas, ai. Tanda petik. Akan tetapi saat ini Yeu Kilin sudah mabuk sepenuhnya, hehehe, aku mana tahu. Tanya dirimu sendiri saja. Aku juga ingin tahu jalan keluarnya, saat aku tak bisa melihatmu aku merindukanmu, tak peduli apakah aku sedang menyelidiki kasus, berjalan-jalan, atau melihat-lihat toko, aku selalu merasa bahwa kau ada di sisiku. Hei, gadis bau, apa sebenarnya yang kau lakukan padaku? Apakah kau mengguna-gunaiku? HMM, sepasang matu Yeu Kilin nampak berkabut, tanpa memperdulikan perkataan Jin Yuan Bao, sepasang tangannya memegang pipi Jin Yuan Bao, lalu menatapnya tanpa berkedip. Karena baru saja mengucapkan perkataan itu dan saat ini dipandang oleh Yeu Kilin, Jin Yuan Bao merasa takut ketahuan, untuk apa kau memandangku seperti itu? Hehehe, Yeu Kilin tertawa ketolol-tololan, setelah itu ia mulai menggoyang-goyangkan kepala Jin Yuan Bao. Hei, jangan goyangkan kepalaku. Aku pusing Jin Yuan Bao terkejut. Oh, Yeu Kilin mengerucutkan bibirnya, dengan tak senang ia berhenti menggoyang kepala Jin Yuan Bao, tapi sepasang tangannya masih memeluk kepala Jin Yuan Bao. Arak habis, aku ingin minum arak lagi. Jin Yuan Bao berusaha melepaskan diri, akan tetapi tak nyana, kekuatan Yeu Kilin sangat besar, lagi pula, karena ia memeluknya seperti itu, kepalanya menjadi bersandar di dada Yeu Kilin yang empuk, sepertinya rasanya sangat nyaman. Wajah Jin Yuan Bao memerah, ia tak dapat menahan diri untuk tak menegulnya, dasar pemabuk. Eh, tiba-tiba Yeu Kilin mengeluarkan sebuah suara yang sangat aneh, lalu ia menjulurkan kepalanya dan mencium-cium wajah Jin Yuan Bao dengan hidungnya. Leher Jin Yuan Bao langsung menjadi kaku, apa yang kau lakukan? Dengan metu yang berkabut karena mabuk Yeu Kilin memandang bibir Jin Yuan Bao yang tak henti-hentinya berbicara, di sini bawa rak. Sambil berbicara, tak nyana ia menengadah, mengerucutkan bibir merahnya yang bagai bunga persik, lalu dengan lembut mengulum bibir Jin Yuan Bao yang hangat dan empuk. Jin Yuan Bao tercengang, sepasang matanya membelalak lebar-lebar. Setelah mencicipinya untuk sesaat, Yeu Kilin memicinkan matanya, lalu mundur dan tersenyum dengan ketolol-tololan, arak, arak bagus, rasanya lumayan. Perkataan itu bagai sebuah halilintar yang membelah kepala Jin Yuan Bao. Rasanya lumayan, ia terkejut sekaligus berdebar-debar. Tepat pada saat Yeu Kilin hendak meninggalkan dirinya, sepasang lengannya mendadak mengelilingi Yeu Kilin, lalu dengan sekuat tenaga memeluknya. Pada saat yang sama, ia tak dapat menahan dirinya untuk tak balas menciumnya, mengulum bibirnya yang mungil dan menghisapnya. Seperti api yang sudah lama terpendam di balik es, gairahnya seketika itu juga meledak, membakar Jin Yuan Bao, dan juga membakar Yeu Kilin. Segala kerinduan, segala mimpi, segala cinta, seketika itu juga menjadi-jadi. Dengan bergairah ia mencium Yeu Kilin, seakan hendak menelannya, menawan dan menguasainya, sama sekali tak berbelas kasihan. Dan tubuh Yeu Kilin yang sudah lemas pun, di tengah gairah Jin Yuan Bao, sedikit demi sedikit meleleh. Ciuman ini seakan sebuah ciuman seumur hidup, dan juga seakan hanya sekejap mata, sampai Yeu Kilin yang tak dapat bernafas dengan leluasa memukulnya dengan pelan, Jin Yuan Bao baru tiba-tiba tersadar dan melepaskannya. Wajah Yeu Kilin merah padam, dengan tak puas ia menjilat-jilat sudut bibirnya, lalu dengan mabuk ambruk ke dalam pelukan Jin Yuan Bao. Melihat wajah tertidurnya yang tenang, Jin Yuan Bao perlahan-lahan memondongnya, melangkah ke sisi ranjang, lalu dengan amat hati-hati menaruhnya di atasnya. Melihat dahinya yang berkerut dalam, mau tak mau ia merasa agak iba, karena berpikir di tengah malam nanti Yeu Kilin bisa muntah, dirinya pun berbaring dengan pakaian lengkap di sisinya. Cahaya lilin yang remang-remang menciptakan suasana yang samar-samar, dan mewarnai kulitnya yang seputih kumala menjadi berwarna merah jambu yang indah. Bulu matanya bergetar, meninggalkan bayangan yang jarang-jarang, dahinya mengeluarkan butiran-butiran keringat halus yang berkilauan di bawah cahaya lilin. Makin lama memandangnya Jin Yuan Bao merasa makin bahagia, ia tak dapat menahan diri untuk tak mengecup bibirnya, kau masih berkata tak suka padaku? Pagi-pagi keesokan harinya, dengan pandangan berkabut Yeu Kilin membuka matanya dan melihat wajah terlelap Jin Yuan Bao yang bagai kumala. Dengan terkejut ia mendapati bahwa ia sepertinya sedang berbaring di atas dadanya. Ia mengkedip-kedipkan matanya, lalu kembali mengkedip-kedipkan matanya, untuk sesaat ia masih tak paham apa yang terjadi. Apa kau tahu apa yang kau lakukan tadi malam Jin Yuan Bao masih berbaring dengan tenang sambil memejamkan matanya. Namun suaranya seakan mengandung suatu pesona ajaib, mengandung besi berani yang menarik hati Yeu Kilin. Seketika itu juga Yeu Kilin tersadar, tiba-tiba ia duduk, lalu memeriksa sekujur tubuhnya, setelah memastikan bahwa seluruh pakaiannya masih lengkap, ia barulah menghembuskan napas lega. Akan tetapi, ia berpaling dan mendapati bahwa Jin Yuan Bao sedang bersandar di ranjang sambil menyangga kepalanya dengan tangannya, sedang memandang dirinya dengan pandangan penuh arti. Pandangan mata itu sangat aneh, Yeu Kilin mengketuk-ketuk kepalanya, berusaha keras untuk mengingat kejadian kemarin malam. Tiba-tiba, dalam benaknya berkelebat adegan saat ia mengulum bibir Jin Yuan Bao. Duk, 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 jantung Yeu Kilin berdetak makin cepat, ia segera bangkit sambil menghindari Jin Yuan Bao, dirinya agak tak berani memandangnya, aku tak tahukah sedang berbicara tentang apa. Melihat wajahnya yang merah padam sampai ke telinganya, Jin Yuan Bao tak bisa menahan diri untuk tak tertawa jahat, mau tidak ku ingatkan setelah berbicara, ia menarik Yeu Kilin ke atas ranjang, lalu menindihnya dan hendak menciumnya. Yeu Kilin cepat-cepat menghalangi bibir Jin Yuan Bao dengan tangannya, lalu sebuah kakinya menendang perut Jin Yuan Bao, dengan mengambil kesempatan saat ia masih kesakitan, Yeu Kilin membalikan tubuhnya dan membebaskan diri dari bawah tubuh Jin Yuan Bao, bergajul. Kau mencoba mengambil keuntungan dariku. Aku bergajul, wajah Jin Yuan Bao nampak tak percaya, tadi malam jelas-jelas kaulah yang menciumku dahulu. Yeu Kilin amat malu, aku tidak melakukannya. Kaulah yang memberiku arak sehingga aku menjadi seperti itu. Kaulah yang menggodaku. Kau bercanda saja. Aku si tuan muda ini bisa mendapatkan wanita macam apa saja, untuk apa menggodamu segala, Jin Yuan Bao merasa gram, tadi malam karena melihatmu mengambil inisiatif terlebih dahulu, aku terpaksa melayanimu sebisaku, sekarang ka sudah mendapat keuntungan tapi masih sok pintar dan hendak menyalahkanku. Kau ingin aku menyalahkanmu, sambil memicinkan matanya dan menggertakan giginya, Yeu Kilin menatap Jin Yuan Bao, tiba-tiba, ia meninjuk ke arah perut Jin Yuan Bao, begitu Jin Yuan Bao memeluk perutnya dengan kesakitan, ia pun segera berguling menghindar. Yeu Kilin mengayun-ayunkan tinjunya, nenekmu akan menyalahkanmu dengan tinjunya setelah berbicara ia berbalik dan dengan santai melenggang pergi. Sambil memegang perutnya, Jin Yuan Bao berkata dengan gusar, tunggu aku. Aku pasti akan membuatmu berkata bahwa kau menyukaiku sambil memohon-mohon. Ejak Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin karena lengah bercuman dengan kacau setelah minum arak, di antara mereka berdua seakan ada suatu perubahan yang telah diam-diam mereka sepakati bersama. Jin Yuan Bao tak lagi seenaknya menyindir dan mengolok-olok Yeu Kilin seperti sebelumnya, dan Yeu Kilin pun tak lagi bertingkah seenaknya saat berada di hadapannya, ia agak menahan sikapnya sebagai gadis desa yang liar. Setengah bulan yang tenang pun berlalu, Yeu Kilin merasa bahwa Jin Yuan Bao telah berubah, akan tetapi ia merasa bahwa perubahan ini terlalu sedikit dan terlalu lemah, sehingga membuatnya merasa tak sabar. Hari itu adalah hari cerah yang jarang ditemui, menjelang senja lembayung merah memenuhi langit dan angin sepoi-sepoi bertiup, nyonya Jin merasa gembira dan mengundang semua orang ke sebuah jamuan makan malam di taman. Seharusnya Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin duduk bersama, akan tetapi, sejak kejadian itu, sehari-hari kalau dapat tak menemui Jin Yuan Bao, ia berusaha menghindarinya. Saat ini, begitu melihat bahwa di samping Jiang Xiaoxuan ada tempat duduk, ia pun segera mendudukinya. Gu Zhang Feng yang malang memandang Jiang Xiaoxuan dengan penuh harap, namun ia terpaksa hanya dapat duduk di sisi Jin Yuan Bao. Gadis Bao itu, ia ingin menahan diri sampai kapan lagi. Dengan sangat tak senang Jin Yuan Bao menatapi Yeu Kilin dengan tajam. Begitu merasakan pandangan matanya, Yeu Kilin langsung menengadah dan membalas pandangannya. Mereka berdua saling menetap dari seberang meja makan, dan malahan membuat nyonya Jin yang duduk di antara mereka sangat tertarik. Apakah pasangan muda itu sedang bertengkar? Lucu sekali, setelah memandang mereka untuk beberapa saat, ia tak bisa menahan diri untuk tak mendengus dan tertawa. Begitu mendengar suara itu Jin Yuan Bao memandangnya, namun dilihatnya bahwa Seng Bunda sedang memandangnya dengan gembira, hatinya agak kesal, maka ia segera mencari sebuah pokok pembicaraan dan berkata, Ibu, tak lama lagi ulang tahun ibu akan tiba, apakah kau hendak mempersiapkan jamuan makan? Mendengar perkataannya itu, hati nyonya Jin langsung menjadi hangat, Yuan Bao, kau tak usah repot-repot, urusan jamuan ulang tahun-tahun ini sudah kuserahkan pada Wen Chao. Melihat kejadian itu, Liu Wen Chao cepat-cepat bangkit, gumu tak usah khawatir, aku akan segera mempersiapkannya. Nyonya Jin mengangguk-angguk dengan puas, selama Wen Chao mengurusnya, aku selalu tak pernah khawatir. Dalam sinar mace Jin Yuan Bao muncul sedikit rasa tak puas, ia berpaling menghadap nyonya Jin, Ibu, kau bukannya pernah berkata hendak membiarkan Xiaoxuan mengatur rumah tangga, menurutku perjamuan ulang tahun-tahun ini biar diurus olehnya saja. Dia sudah cukup lama tinggal di Wisma Jin, budinya yang lu harus sebagai seorang wanita dapat dilihat oleh siapa saja, Mungkin perjamuan ulang tahun kali ini akan dapat diatur dengan cemerlang. Setelah berbicara, ia mengangkat alisnya dan menatap Yew Kilin dengan pandangan menantang, bagaimana menurutmu walaupun ia tak mengatakannya, namun ia sudah paham bahwa care yang paling efektif untuk membuat Yew Kilin melakukan sesuatu adalah dengan menantangnya. Benar saja, dengan penuh semangat Yew Kilin langsung menyambut tugas itu, aku akan melakukannya, apa susahnya? Ibu, berikan tugas ini padaku, aku akan membuat sebuah perjamuan yang ramai. Bagus sekali kalau begitu, tapi nyonya Jin Girang sekaligus. Khawatir, tapi sepertinya perjamuan ulang tahun ini akan sederhana saja, sebenarnya ini hanya masalah sepele, namun segala hal harus diperhatikan. Para kerabat kaisar dan pejabat tinggi dari seluruh pelosok kota akan datang ke perjamuan itu, kalau ada sesuatu yang salah, kita akan ditertawai orang. Melihat kejadian itu, Jin Yuan Bao khawatir Yew Kilin akan mundur dan mengalah pada Liu Wencao, maka untuk membuat masalah ia berkata, ini adalah suatu beban yang berat, kalau kau tak sanggup melaksanakannya, kau harus memberitahu kami sekarang. Mendengar perkataannya itu, Yew Kilin yang barusan ini sedikit punya pikiran untuk mundur langsung memaksa dirinya untuk melawan, tentu saja aku akan melakukannya. Melihatnya menjawab dengan tegas, Nyonya Jin mengangguk dengan senang hati, sembari tersenyum ia berkata, Bagus! Menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan Ksia Oksuhan berlatih dan memperoleh pengalaman juga bagus. Yuan Bao, Wencao, kalian harus banyak membantunya. Tentu saja. Sebuah ide muncul dalam menak Jin Yuan Bao, sebuah pikiran jahat pun muncul, ia segera berpaling memandang Liu Wencao sambil tertawa terkekeh-kekeh, Liu Guan Jia, sebentar lagi, suruhlah bagian pembukuan memberikan anggaran 30 ribu liang pada Nyonya muda. Mendengar perkataannya itu, dengan terkejut Liu Wencao memandang Yew Kilin, 30 ribu liang? Bukankah anggaran 30 ribu liang terlalu sedikit? Tanpa banyak berpikir Yew Kilin menyeletuk, terlalu banyak. Begitu mendengar perkataannya, Jiang Xiaoxuan langsung mengeluarkan keringat dingin, dengan cemas ia menarik-narik. Baju Yew Kilin dari belakang sambil berbisik, tambahkan 20 ribu liang lagi. Dengan tercengang Yew Kilin berpaling memandangnya, ia berusaha keras mendengarkan perkataan Jiang Xiaoxuan, namun ia tak mendengarnya dengan jelas, hanya secara garis besar mendengar perkataan 20 ribu liang, setelah melihat isyarat tangan Jiang Xiaoxuan, dengan penuh percaya diri ia mengangguk-angguk, 20 ribu liang sudah cukup. Semua orang menjadi ribut. Nyonya Jin, Jiang Xiaoxuan dan Liu Wencao tak berani mempercayainya, hanya Jin Yuan Bao yang ekspresinya gembira. Bagus, Jin Yuan Bao sengaja menepuk meja, kau pantas disebut istriku, Jin Yuan Bao, 20 ribu liang, tak lebih dan tak kurang. Setelah makan malam, Jiang Xiaoxuan menarik Yew Kilin untuk bersembunyi di sebuah sudut taman bunga, lalu menegurnya dengan lirih, apa boleh buat kalau kau ingin mengurus perjamuan ulang tahun nyonya Jin, tapi kenapa kau berjanji hanya memakai anggaran 20 ribu liang? Ini terlalu gegabah. 20 ribu liang itu terlalu sedikit. Yew Kilin sangat heran, menurutku mengeluarkan 20 ribu liang sudah sangat banyak. Tahun lalu ketika kami merayakan ulang tahun Nenek Li. Di Meishan, kami hanya mengeluarkan dua liang tahil perak, seluruh kampung bisa makan sampai kenyang dan bahkan masih bisa membungkus sisanya. Jiang Xiaoxuan menghala nafas, perayaan ulang tahun rakyat jelat tamana bisa dibandingkan dengan perayaan ulang tahun keluarga terpandang? Kenapa tak bisa dibandingkan? Jiang Xiaoxuan memandang ke arah Yew Kilin dan menatap sepasang matanya yang hitam legam, namun untuk sesaat tak berkata apa-apa. Kenapa kau tak berbicara, cecar Yew Kilin? Ia paling tak suka kalau lawan bicaranya berhenti di tengah jalan. Jiang Xiaoxuan tak dapat berbuat apa-apa dan berkata dengan perlahan-lahan, bagi orang Wismajan untuk merayakan ulang tahun diperlukan paling tidak 50 ribu liang baru dianggap cukup. Banyak sekali, dengan sangat terkejut Yew Kilin memandangnya, kau bukannya memberitahuku bahwa 20 ribu liang sudah cukup sambil berbicara ia mengacungkan jari telunjuk dan tengahnya. Jiang Xiaoxuan pun meniru ekspresinya dan menggerakkan jari jemarinya seakan sedang mengunting, kataku, tambahkan 20 ribu liang lagi. Tambahkan 20 ribu liang lagi, mulut Yew Kilin menganga, setelah tertegun beberapa saat, ia baru bereaksi. Jin Yuan Bao hanya memberiku 30 ribu, dia jelas-jelas menggali lubang supaya aku melompat ke dalamnya. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Jiang Xiaoxuan menggeleng, salahmu sendiri karena kau tak berferpikir dengan hati-hati dan langsung menjawab saja. Semakin lama memikirkannya, Yew Kilin makin geram, tak bisa, aku akan mencari Jin Yuan Bao untuk menanyainya dengan jelas. Setelah berbicara, ia meninggalkan Jiang Xiaoxuan dan melangkah dengan cepat ke arah taman Songzhu. Begitu Yew Kilin tiba di mulut pintu kamar pengantin, ia mendengar suara afu, Sao Yew, kau benar-benar cuma memberi Nyonya muda 20 ribu liang, kalau-kalau. Nyonya muda gagal mengurusnya lalu bagaimana? Setelah itu, suara Jin Yuan Bao yang penuh kemenangan dan sangat menyebalkan pun terdengar, bukankah masih ada tuan mudamu ini? Asalkan ia mohon pertolongan padaku, aku tak mungkin hanya berpangku tangan saja. Afu berkata dengan tergagap-gagap, melihat wataknya nya muda, sepertinya tak mungkin. Aku hendak mengurangi sifat keras kepalanya, kalau ia bisa dengan manis memohon pertolonganku, hatiku si tuan muda ini akan melunak dan mungkin akan membantunya. Begitu mendengar perkataan itu, Yew Kilin naik pitam, ia langsung menendang pintu hingga terbuka, lalu meraung ke arah Jin. Yuan Bao yang sedang minum teh dengan santai di dalam kamar, kau mimpi di siang bolong. Jin Yuan Bao, keparat kau. Ingin aku memohon-mohon padamu. Jangan harap. Melihatnya kejadian itu, Afu ketakutan dan bersembunyi di sampingnya. Namun wajah Jin Yuan Bao nampak, acuh tak acuh, dengan hamba Ria menengadah dan memandangnya, lalu tersenyum dan berkata, benar-benar punya pendirian. Kalau begitu untuk selamanya jangan memohon padaku. Yew Kilin menggertakan giginya dan berkata, tantangan perangmu hari ini diterima oleh nenekmu ini. Aku pasti akan dapat membuat perayaan ulang tahun yang megah dan berwibawa, lihat saja. Baiklah. Akanku lihat nanti, Jin Yuan Bao menyingkap bagian depan jubahnya dan duduk sambil menyilangkan kakinya. Melihat wajahnya yang santai, amarah Yew Kilin makin berkobar-kobar. Coba kita lihat nanti setelah berbicara, ia berlalu dengan penuh amarah. Tanda bintang. Di perjalanan pulang, Jiang Xiaoxuan bertemu dengan Gu Zhang Feng, mereka berdua pun mengobrol dan pulang ke rumah obat bersama. Namun tak nyana, sebelum mereka sempat duduk dan minum teh, beruk, pintu ditubruk hingga terbuka, seperti sebuah roket, Yew Kilin menerjang masuk, melihat tangan Jiang Xiaoxuan memegang cawan teh, ia langsung merampasnya dan menegaknya hingga tandas. Setelah selesai minum, dengan terengah-engah karena marah, ia melemparkan pantatnya ke kursi di sebelah meja, wajahnya merah karena marah. Melihat aksinya yang berturut-turut itu, Jiang Xiaoxuan tertegun untuk sesaat. Setelah lama ia baru tersadar, melihat bahwa ia hampir memecahkan cawan teh dalam genggamannya, ia cepat-cepat merampasnya, lalu bertanya, ada apa? Kenapa kau begitu marah? Apalagi kalau bukan karena masalah jamuan ulang tahun itu. Jin Yuan Bawar membuatku marah setengah mati. Ia diam-diam menggali lubang untukku, dan masih mengolok-olokku, dan selain itu masih menertawakanku juga. Kalian berdua cepat bantu aku mencari akal. Mendengar perkataannya, dengan lembut Gu Zhang Feng menasahatinya, Jin Yuan Bawar membiarkanmu mengurusnya, bukan untuk membuatmu susah, melainkan karena ia menghargai dan mempercayaimu. Saat makan tadi aku sudah mendengar semuanya. Yeu Kilin memandangnya, lalu menghela nafas dan berkata, di seluruh wisma ini, jangan-jangan cuma kasih tolol ini yang berpikir seperti itu. Dengan bimbang Gu Zhang Feng memandang Jiang Xiaoxuan, ekspresi wajahnya seakan bertanya bukankah demikian. Namun Jiang Xiaoxuan tak menghiraukan Gu Zhang Feng dan menghibur Yeu Kilin, urusan jamuan makan ini, walaupun rumit, namun untungnya dikerjakan oleh para pelayan, kau hanya harus merencanakannya dan mengarahkannya secara garis besar saja. Yeu Kilin kebingungan, tapi bagaimana caranya aku harus mengarahkannya secara garis besar? Jiang Xiaoxuan memandang ke bawah, memandang cawan arak dalam genggamannya, ia memutar-mutar cawan arak itu sambil berpikir keras untuk sesaat. Lalu berkata, kau cukup melakukan tiga hal saja. Pertama, merencanakan setiap bagian perjamuan, membuat sebuah rencana yang tak mahal, setelah itu menjalankan segalanya sesuai dengan rencana itu. Kedua, memberikan setiap tugas pada orang yang sesuai, orang yang menerima tugas itu harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Ketiga, sesuai dengan rencana itu, mengecek kemajuan setiap pekerjaan, dan langsung mengkoreksinya. Asalkan ketiga hal ini dapat dilaksanakan, kau akan dapat mengatur semuanya dengan baik, dan keadaan tak akan menjadi kacau. Ksue R., aku tak menyangka kalau kau mengerti tentang hal-hal ini, kau benar-benar membuatku merasa hormat padamu. Guzang Feng memandangnya dengan kagum. Walaupun Yeu Kilin tak sepenuhnya memahaminya, ia pun merasa kagum, seulas senyum lebar pun mengembang di wajahnya, benar, Ksue R. Benar-benar lihai, barusan ini aku kebingungan, namun setelah mendengar perkataanmu, aku sepertinya sudah cukup banyak mengerti. Ia memeluk Jiang Xiaok Suan dan kalau bisa ingin menciumnya, untung saja ada kau, kalau tidak habislah aku. Jiang Xiaok Suan mendorongnya, jangan terburu-buru senang dulu, aku juga tak seliai seperti yang kalian katakan itu. Walaupun kita sudah paham kera kerja rencana ini, akan tetapi kalau kita hendak melaksanakannya dengan cantik, kita masih menghadapi kesulitan yang tidak sedikit. Yeu Kilin cepat-cepat bertanya, kalau begitu, apa kesulitannya? Jiang Xiaok Suan meletakkan cawan dalam genggamannya, lalu berkata dengan hati-hati, pertama, bagian dari perjamuan itu. Setiap tahun selalu ada jamuan ulang tahun, oleh karenanya kita harus menciptakan sesuatu yang baru, hal ini tidak mudah. Kedua, membagi tugas dan memberitahukannya pada orang yang harus mengerjakannya mudah, namun orang yang cakep dan bertanggung jawab sangat sedikit jumlahnya, menemukan orang yang sesuai adalah kuncinya. Ketiga, kesulitan yang paling besar adalah masalah uang, 20 ribu tahil perak pasti tak cukup, dalam anggaran ada lubang besar, bagaimana kita akan menambalnya? Mendengarnya, Gu Zhang Feng kebingungan, walaupun aku tak terlalu paham, tapi asalkan kalian membutuhkan sesuatu, aku pasti akan membantu. Saat ini, Yeu Kilin pun sudah sedikit paham, akan tetapi ia masih sangat percaya diri, seperti kata pepatah, tak ada gunung yang tak dapat didaki, dan tak ada sungai yang tak dapat diseberangi. Melihat rasa percaya diri yang kembali muncul dalam sinar matanya, Jiang Xiaok Suan pun perlahan-lahan tersenyum, benar, semua hal pada akhirnya akan terselesaikan, aku dan Zhang Feng akan berusaha sekuat tenaga membantumu. Yeu Kilin dan Jiang Xiaok Suan begitu asik berunding sehingga semalaman ia tak kembali. Akan tetapi, kali ini, Jin Yuan Bao tak gusar, ia membiarkan Yeu Kilin sibuk dahulu, setelah selesai dan ia tak berdaya, ia pasti akan mencari dirinya. Belakangan ini Liu Yus Hanmen juga tak sibuk, maka Jin Yuan Bao pun memanfaatkan waktu senggangnya untuk bersantai dengan membaca buku di kamar. Setelah membaca untuk beberapa saat, ia mengulet, lalu bertanya pada Afu yang sedang terkantuk-kantuk di sampingnya, Afu, akhir-akhir ini Nyonya muda sedang melakukan apa? Afu segera terbangun dan menjawab dengan bersemangat, Nyonya muda sedang berunding dengan Nonak Suer dan Zhang Feng mengenai persiapan jamuan ulang tahun. Hah, Jin Yuan Bao tertawa mengejek, yang seorang seekor angsa tolol, yang satu lagi seorang wanita lemah, mereka bisa apa? Selagi ia berbicara, Yeu Kilin yang sedang mengerutkan keningnya melangkah masuk, namun tanpa memandangnya, ia langsung duduk di samping meja, mengambil kuas tulis dan kertas, lalu menulis dan mengambar. Dasar bandel, masih berpura-pura. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, dirinya pun berpura-pura membaca buku dengan santai, namun sekali-sekali ia melirik Yeu Kilin dengan sembunyi-sembunyi, ketika dilihatnya Yeu Kilin mengigit ujung kuas tulis, lalu merenung sambil bertopang dagu, seakan sedang berpikir keras, diam-diam dalam hatinya muncul suatu perasaan girang yang sulit dilukiskan. Setelah diam beberapa lamanya, akhirnya Jin Yuan Bao tak bisa menahan dirinya lagi dan bertanya, beberapa hari ini kau sibuk pergi ke sana kemari, tentunya kau sudah mengatur jamuan ulang tahun ibu dengan sangat rapi. Yeu Kilin bahkan tak mengangkat kepalanya, sedang dipersiapkan. Melihatnya, Jin Yuan Bao sengaja mencecarnya, tapi jamuan ulang tahun ini adalah peristiwa besar Wisma Jin, tentunya harus diselenggarakan dengan standar yang tertinggi, saat itu akan ada 3.000 orang tamu, keabad kerajaan dan pejabat tinggi saja ada ratusan orang jumlahnya, sedangkan putra dan cucu kaisar serta para saudagar kaya lebih dari 1.000 orang jumlahnya, meja perjamuan yang harus disiapkan 300 buah. Namun Yeu Kilin hanya mendengus dengan acuh tak acuh. Melihat Yeu Kilin tak memperdulikannya, Jin Yuan Bao merasa agak kesal, ketika Liu Wencao untuk pertama kalinya mengatur jamuan ulang tahun ia tak melakukannya dengan baik dan ibu menghukumnya dengan menyuruhnya berlutut tiga hari di depan kuil leluhur, dan mengunci dirinya sendiri untuk merenungkan kesalahannya selama sebulan, selama itu, ia tak boleh keluar, dan orang lain pun tak boleh masuk, makanan hanya boleh ditinggalkan di depan pintu, kau jangan sampai menjadi mengibakan seperti dia. Dengan nada mengurui ia menasahatinya, kalau kau memohon dengan sungguh-sungguh padaku, aku bersedia membantumu. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin dengan susah payah menahan amarahnya, ia segera mengangkat kepalanya dan memandangnya dengan geram, kau tak usah khawatir, aku pasti akan dapat mengurus jamuan ulang tahun ini dengan baik. Jin Yuan Bao tersenyum dan berkata, Ai Yeu, kau sekarang sedang membual saja. Dengan gusar Yeu Kilin mengambil pemberat kertas di meja, hendak melemparkannya ke arah Jin Yuan Bao. Dengan santai Jin Yuan Bao meletakkan bukunya, untuk apa aku khawatir, kau sendirilah yang berjanjah mengurus jamuan ulang tahun itu, aku tak memaksamu. Setelah berbicara, ia melangkah keluar dengan Jumawa. Melihat sosoknya yang seakan melayang di udara, Yeu Kilin amat geram, namun ia hanya dapat membanting pemberat kertas itu keras-keras di atas meja. Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan duduk di samping meja batu di pavilun di tengah danau, sambil menikmati hawa sejuk dari danau, mereka berunding mengenai masalah jamuan ulang tahun. Jiang Xiaoxuan mengambil sehelai kertas dan memberikannya kepada Yeu Kilin, Aku sudah melihat menu jamuan ulang tahun nyonya Jin tahun lalu, ini adalah menu baru yang kususun berdasarkan menu tahun lalu itu. Di dalamnya terdapat sebagian besar hidangan yang ada dalam menu tahun lalu, ditambah dengan beberapa hidangan khas Jiangnan, para tamu tahun ini sebagian besar adalah para pejabat Jiangnan. Kurasa hidangan-hidangan ini akan sesuai dengan selera mereka. Sambil tersenyum lebar, Yeu Kilin menerimanya, kau benar-benar seorang Zuge Liang wanita. Sebentar lagi kita akan memperlihatkan menu ini kepada ibu, supaya dia dapat mengambil keputusan terakhir. Saat ini, beberapa pelayan menghampiri mereka, kami menghadap Saufuren, Saufuren memanggil kami untuk melaksanakan perintah apa? Yeu Kilin berlagak menjadi seorang nyonya muda, aku memanggil kalian untuk berbicara tentang jamuan ulang tahun nyonya tua, aku perlu bantuan kalian. Saufuren terlalu memandang tinggi kami, kami mana berani melakukannya. Yeu Kilin memandang beberapa orang itu, lalu bertanya, di antara kalian, siapa yang kepala gudang? Seorang tua yang mengenakan pakaian pendek berwarna abu-abu tua maju ke depan, hamba lifu, hamba bertugas mengawasi gudang. Kau pergilah dan periksalah benda-benda yang dipakai untuk dekorasi pada jamuan ulang tahun nyonya tua tahun lalu, lihatlah ada berapa yang masih dapat dipergunakan tahun ini, dan ada berapa yang sudah rusak sehingga harus dibelikan yang baru, setelah itu catatlah dalam sebuah daftar dan berikan padaku. Lapor pada Saufuren, barang-barang di gudang terlalu banyak, agak sulit untuk dibuatkan daftar inventarisnya, lagi pula jumlah orang yang dapat mengerjakannya tak cukup. Yeu Kilin mengerutkan keningnya, begitu barang masuk ke dalam gudang harus dicatat dengan jelas, sekarang aku hanya bisa menyuruhmu untuk mencari orang untuk memeriksanya. Apakah ada yang sukar dalam hal ini? Lapor pada Saufuren, menurut kebiasaan sebelumnya, benda-benda untuk ulang tahun nyonya tua selalu dibeli baru. Yeu Kilin merasa agak tak senang, ia berpura-pura marah dan membentak, sebenarnya kau atau aku yang mengurus rumah tangga ini. Tentu saja Saufuren yang mengurus rumah tangga ini, aku hanya melaporkan kebiasaan yang selama ini berlaku. Walaupun Lifu berkata demikian, namun jelas bahwa ia memandang Yeu Kilin dengan sebelah mata, sikapnya sama sekali tak merendah. Yeu Kilin pun menatapnya dengan tajam, karena aku yang mengurus rumah tangga, maka kau harus menurutiku. Siapa yang bertugas membeli bahan makanan? Setelah itu, seorang lelaki berkumis tipis yang menggenakan jubah panjang berwarna hijau tua berdiri, lapor pada Saufuren, hamba Zhang Chang, hamba bertugas membeli bahan makanan. Yeu Kilin menyerahkan daftar terperinci dalam genggamannya kepadanya, belilah barang-barang dalam daftar ini, pergilah ke bagian pembukuan untuk minta seribu liang tahil perak, menurut perhitunganku dan Ksue R, jumlah itu sudah cukup. Zhang Feng menyapukan pandangan matanya ke daftar itu, lalu tersenyum dan berkata, apakah Saufuren berbicara tentang harga-harga di Nanjing? Harga-harga di ibu kota sangat tinggi. Seribu liang tahil perak tak cukup untuk membeli bahan-bahan ini. Mendengar perkataan itu, Yeu Kilin naik pitam, akan tetapi sebelum ia melampiaskan kemarahannya, Jiang Xiaok Xuan menarik-narik lengan bajunya. Setelah itu, nada bicara Jiang Xiaok Xuan berubah, dengan lembut ia berbicara pada orang-orang itu, kalian kembali dulu, aku dan Nyonya muda akan berunding dahulu, lain hari aku akan mencari kalian lagi. Beberapa pelayan itu mengiakan dan mundur. Aku kesal setengah mati, mereka jelas-jelas berusaha menghindari pekerjaan ini, selain itu masih berani menekanku lagi. Yeu Kilin menghempaskan daftar itu di atas meja batu, akan tetapi karena itu tangannya sendiri menjadi sakit. Jiang Xiaok Xuan menggeleng-geleng, apakah sekarang kau sudah tahu bagaimana wajah para pelayan licik dalam rumah keluarga terpandang seperti ini? A.I., Yeu Kilin menghela nafas, kepalaku benar-benar sakit. Ya, sudah, sekarang tengah hari, tak usah dipikirkan, aku kembali untuk tidur dulu. Setelah berbicara, dengan langkah-langkah lebar ia berjalan ke taman Songzhu. Sesampainya di kamar pengantin, Yeu Kilin tak menghiraukan Jin Yuan Bao dan langsung menuju ke ranjang, lalu berbaring terlentang di atasnya. Melihat wajahnya yang kelelahan, mau tak mau Jin Yuan Bao merasa agak kasihan, jangan sampai kecapaian seperti ini. Jangan ribut, sekarang aku sangat lelah, biarkan aku tidur sebentar, Yeu Kilin merasa kesal. Hei, Jin Yuan Bao memanggilnya, aku bermaksud baik menanyaimu, tapi kau, akan tetapi ia lalu mendapati bahwa orang yang terlentang di atas ranjang itu sama sekali tak bergerak-gerak. Jin Yuan Bao menghampirinya dan dengan lembut menggoyang-goyangkannya. Dalam keadaan setengah sadar, Yeu Kilin memukul tangannya pergi, jangan ribut, tidur. Tanda petik. Jin Yuan Bao tak tahu harus menangis atau tertawa, cepat sekali ingin tidur. Tanda petik. Melihatnya tertidur sambil mengerutkan dahinya, Jin Yuan Bao merasa bahwa dalam hatinya ada suatu tempat yang agak hampa dan agak iba, untuk pertama kalinya, ia merasa agak menyesal. Nampaknya sekali ini kau sangat kelelahan, dengan tenang Jin Yuan Bao duduk untuk beberapa saat, lalu membantu menyelimutinya, dan merapikan ujung-ujung selimut itu. Setelah itu ia melangkah ke depan meja tulis, membentangkan sehelai kertas, membuat tinta, lalu menulis beberapa huruf di atas kertas itu dengan kuas tulis. Setengah si Chen kemudian, Yeu Kilin menguat lebar-lebar dan terbangun, begitu membuka mata, ia mendapati Jin Yuan Bao duduk di samping ranjang sambil memandang dirinya dengan pandangan mati yang aneh. Dengan tegang, Yeu Kilin menggunakan kedua tangannya untuk melindungi dadanya, untuk apa kau melihatku seperti itu? Jin Yuan Bao yang wajahnya lembut, tak menyangka bahwa ia tiba-tiba akan berbuat seperti itu, seketika itu juga, kelembutan di wajahnya berubah menjadi ekspresi menghina, memangnya aku serigala yang akan melahapmu. Dengan waspada Yeu Kilin mengawasinya, matanya yang tajam menemukan benda di tangannya, apa yang kau pegang itu? Daftar belanja. Daftar belanja? Dengan puas diri, Jin Yuan Bao berkata, di dalamnya tertulis barang-barang yang harus dibeli untuk perjamuan ulang tahun. Di belakang setiap barang terdapat harga dan juga nama toko-toko yang murah tapi anggun di mana barang-barang itu dapat dibeli. Kalau kau mengetahui informasi ini, kau dapat mencegah para pelayan mendapat keuntungan dari komisi gelap. Di bawahnya terdapat petunjuk khusus tentang Kero mempersiapkan jamuan ulang tahun. Kau tinggal melaksakannya sesuai dengan petunjuk itu, dan ku jamin dengan 20 ribu liang tahil perak, kau akan dapat menyelenggarakan jamuan ulang tahun yang meriah. Kenapa dia begitu bermaksud baik? Dengan melongo Yew Kilin memandangnya. Jin Yuan Bao tersenyum dan memberikan daftar belanja itu kepada Yew Kilin. Dengan tertegun Yew Kilin menerimanya, namun tak nyana, Jin Yuan Bao mendadak menarik kembali tangannya, setelah itu ia tersenyum jahat, mohonlah pada diriku. Aku tahu, dia tak mungkin begitu berbaik hati. Yew Kilin merasa geram, melihat wajah menyebalkannya yang seperti mendapat durian runtuh, Yew Kilin makin penuh hamarah. Persetan memohon padamu. Aku tak sudi. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, pikirkanlah baik-baik dahulu, dengan daftar seperti ini, kau tinggal menurutinya dan semua akan beres. Yew Kilin berguling dan bangkit, kau jangan mengira bahwa aku akan berterima kasih padamu karena kau memberiku sebuah beridara manis, kau ingin aku memohon padamu, tak mungkin. Tanpa bantuanmu, aku akan tetap bisa melakukannya dengan baik. Apa? Gadis ini ingin melakukan apa? Dengan sangat tak senang Jin Yuan Bao berkata, apa kepalamu kena tendang keledai? Lihatlah baik-baik, aku bermaksud membantumu, jangan menampik kebaikan hati orang. Yew Kilin mengangkat kepalanya, terima kasih, aku tak mau. Setelah berbicara, ia menghadap ke cermin dan merapikan dirinya. Kau tak tahu apa yang baik bagi dirimu sendiri, suara Jin Yuan Bao terdengar dari dalam kamar. Tentu saja aku tak tahu, jawab Yew Kilin. Akan tetapi, setelah melangkah keluar dari taman Songzhu, dengan penuh percaya diri, ia melangkah pergi sambil membusungkan dadanya. Dengan muram ia menunduk, seperti terong yang terkena selju, ingin menangis tapi tak punya air mata. Jin Yuan Bao, keparat kau, eh, salah, kau adalah keparat Jin. Lain kali kalau kau jatuh ke dalam tanganku, nenekmu ini tak akan melepaskanmu. Suasana hati Yew Kilin buruk, bahkan bunga-bunga yang sedang mekar di taman pun tak enak dilihat, ia merasa bahwa bunga-bunga itu mirip wajah Jin Yuan Bao yang rendah dan tak tahu malu itu, maka dengan gusar ia melangkah ke depan, memetik sekuntum bunga, lalu sambil menggertakan giginya merobek-robek kelopaknya. Jin Yuan Bao Bao, kau mendorongku ke dalam lubang berapi, tapi sekarang kau berpura-pura baik, dan masih ingin aku memohon padamu, kau mimpi di siang bolong. Sao Furen. Dari belakang kepalanya tiba-tiba terdengar sebuah suara sehingga ia melompat kaget, Yew Kilin cepat-cepat berpaling, ah, dia oge. Liu Wen Chao melihat bunga robek di dalam genggamannya, lalu dengan lembut bertanya, kau bertengkar dengan Yuan Bao lagi. Terima kasih telah menonton!